Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Kalimat itu yang sangat ringan dicapkan oleh lisan kita Kalimat ini yang akan membawa kita bertemu pada Allah SWT Kalimat ini yang akan mendapatkan sahabat dari Nabi kita Kita sebagai makhluk yang doib Makhluk yang lemah yang diciptakan oleh Allah Banyak-banyak minta kepada Allah Dan banyak-banyak mengucapkan kalimat salawat Dalam rangka apa? Dalam rangka kita nanti Dikenal oleh Rasul Rasul seorang uswah Sosok manusia Gambaran uswah Gambaran kehidupan bagi kita Bagi orang yang ingin berbuat baik Ingin selamat dunia dan akhirat Ikuti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Dan kita jangan males-males untuk ibadah Mudah-mudahan Ibadah kita di pagi hari Surat Tuhan Malamnya kita bangun Surat tahajud Di sepertiga malam Antara jam satu, jam dua, jam tiga Memang berat Surat tahajud itu Tapi kalau kita sudah ikhlas Kita ringankan hati kita Satu kita minta Ridho Allah SWT Insya Allah kita bisa bangun di malam hari Sambil kita menangis Tidak cucuran air mata Yang akan melamatkan mata kita Tangisan kita nanti di hari kiamat Bagi mereka yang bangun malam Menangis sedih Ya Allah Kami bersujud Banyak dosa Ya Allah Dosa di pagi hari Dosa di sore hari Dosa di malam hari Dosa di malam hari Kami Aturkan Dosa-dosa di hadapanmu Ya Allah Minta kita kepada Allah Dua patkan Itu yang kita minta Selawat kita Minimal Allahumma salli Ala sayyidina Minimal itu aja Lebih bagusnya kan Tiptil kulub Tapi minimal Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Yang penting malam hari Ya memang berat Kita Ibadah itu kepada Allah Kau bukan ikhlas Ikhlas Perat Hati kita ini kan Inginnya Bersenang-senang Ya Inginnya punya duit kita Belanja Kemal Ya Inginnya kita Beli mobil baru Itu wajar Karena manusia itu memang Zijina linnas Hubus sahawati Minan nisa Ya Itu Senatullah Kalau ada yang senang mobil Senang sawah Senang perempuan Itu senatullah Tidak disalahkan Dalam ajaran agama Islam Memang Dilipat Dihiasi manusia itu Dengan cinta kepada harta Dan cinta kepada Lain-lainnya Ya Dan diajarkan Dan dibolehkan Dalam agama Islam itu Mencinta Jadi Gambaran ikhlas itu Gambaran bagaimana Ibadah kita itu Benar-benar Tertuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kita membaca Al-Quran Kita ikhlas Kita wirid Ikhlas Ya Minimal kita wiridnya Ya wirid yang sudah Diajarkan oleh Baginda Nabi kita Muhammad Allah Masallahu wa sallam Wabari kali Habis sholat Maghrib 33 Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar Jadi kalimat Tauhid Ya Yang bagus itu Kemudian kita Akhiri dengan ucapan Kalimat Tayyibah Kalimat La ilaha Ilallah Sambil kita Angkat tangan kita Kita berdoa Kepada Allah Doa yang sangat Di Kabul Allah subhanahu wa ta'ala Itu doa Di sepetigan malam Itu tadi doa Kita Sambil menaikkan sholat tahajud Bagaimanapun sholat tahajud ini Dalam rangka kita Menambah Ibadah kita Ibadah Di sholat yang lima waktu Yang 17 rokaat Ditambah dengan Kan ayatnya sudah Jelas Sering banyak dibaca oleh Para ulama Para kiai Para habaib Para ustad Jadi konteks ayat ini Manusia yang Menunaikan sholat tahajud Di malam hari Sebagai tambahan Daripada sholat Fardu 17 rokaat Akan diangkat Derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makamah Mahmudah Yaitu tempat yang terpuji Kita minta Diangkat Derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita minta Diangkat Keterunan-keterunan kita Menjadi keturunan yang Sholat dan sholat Dan kita minta Diberikan Derajat ilmu Yang bermanfaat Karena ilmu yang bermanfaat Ini penting Bagaimanapun Ilmu yang Diberikan Allah Kita kontribusikan Kita transformasikan Kepada kanan kiri kita Kita minta Dengan Kata-kata Rabbi zidni Ilman War zukni Bahman Ya Allah Berikan kepada saya Ilmu yang Bermanfaat Ilmu ini Dalam rangka Ibadah Kepada Allah Karena ulama besar Sahih Ibn Ruslan Mengatakan Orang yang ibadah Tanpa diringi Ilmu pengetahuan Tidak diterima Ibadahnya oleh Subhanahu wa ta'ala Ilmu juga Merubah paradigma Manusia Dengan ilmu Akan Terbang Setinggi-tingginya Dengan ilmu Akan merubah Kehidupan kita Dengan ilmu Akan merubah Cara pandang kita Makanya Ilmu Kata Allah Yarfailahu Ladina amanu Minkum Walladina Utul ilma Allah akan Angkat rajat Orang yang beriman Dan orang yang diberikan Ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Sekali lagi Mohon Kita Diberikan ilmu Yang bermanfaat Dan ilmu Yang kita Amalkan Di dalam kehidupan Kita sehari-hari Dalam rangka satu Minta ikhlas Pada Allah Dalam satu rangka Kita menuju Ridonya Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kami akhiri Wallaluma fikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh